Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat siang Yang kita hormati bersama, Tuhan Isiru Otahi dari Dayatsu Pertawa Staff Pak Budi Asa, Pak Alex dari Kepengurusan BPSI dan seluruh pengurus BPSI yang saya cintai Para trit, para trit sekalian undangan, dan teman-teman wartawan yang berbahagia Pertama-tama saya sangat bersyukur bahwa hari ini kita bisa melakukan press conference Dalam rangka kerjasama antara Dayatsu dan BPSI untuk menyelengarkan satu seri Kompetisi Bulutangkis Pertanian Internasional Dayatsu Seri tahun 2020 Tentu kita sangat bersyukuri karena kerjasama ini membuahkan suatu event yang sangat ditunggu oleh masyarakat kita Mengapa? Karena kembali tadi bahwa bulutangkis sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan Dari kebanggaan nasional Indonesia Terima kasih Sebenarnya tahun terakhir ini, prestasi bulutangkis Indonesia cukup mengembirakan dan membangkakan Terbukti setiap tahun ada peringkatan proyek medali event-event internasional Dan tentu saja ini juga sangat penting untuk menjadi bagian dari pembinaan BPSI Untuk memelihara kualitas atlet-atlet kita Untuk terus bisa bertengger pada papan atas dunia Dan ini juga tentu tidak terlapas dari kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan Dayatsu Karena itu, pada kesempatan yang sangat baik ini Saya menyampaikan penghargaan, ya terima kasih kepada pihak Dayatsu Yang sudah memberikan satu kesempatan untuk kita bisa bekerjasama dalam rangka peningkatan atlet-atlet juta isi Indonesia Setelah sekalian yang saya merupakan, di pihak lain tentunya bagi para atlet kita Dan ada dunia yang lainnya nanti hadir di sini Dan nanti yang datang saya dengar memang para pemain papan atas dunia Tentu merupakan uji coba untuk menghadapi Olympia dan nanti Dan tentu saja bagi aktif Indonesia yang merupakan satu peluang yang sangat baik Yang untuk bermain di kandang sendiri Yang mendapatkan dukungan dari supporters Indonesia yang sangat fanatik Yang mudah-mudahan semuanya bisa berjalan panjang terbaik Dan sekali lagi, saya tentu juga terima kasih kepada teman-teman wartawan yang selalu aktif, selalu sedia untuk menyiangkan dan memberikan satu penjelasan ke masyarakat tentang prestasi-prestasi kita di kandang dunia Itu saja saya kira dari saya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih